Yang pemirsa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari kembali terjadi. Sedikitnya 20 hektare lahan perkebunan milik warga hangus terbakar. Di duga kejadian ini disebabkan adanya upaya pembukaan lahan dengan cara sengaja dibakar. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi menghanguskan lahan kosong maupun perkebunan sawit milik warga di Desa Pajupang Laut, Kecamatan Morapulian, Kabupaten Batanghari. Di tengah kondisi cuaca panas dan musim kemarau, membuat kebakaran api semakin meluas hingga tak terkendali. Sedikitnya api membakar sekitar 20 hektare lahan warga. Upaya pemadaman dengan menggunakan alat sadanya dilakukan warga sekitar. Petugas PPPD yang tipe di lokasi pun langsung berupaya mengendalikan amukansi cakomera yang melalap lahan perkebunan. Berdasarkan rilis PPPD, proses pemadaman berlangsung selama 6 jam. Dikarenakan lahan yang terbakar begitu luas. Beruntung, luasan lahan merupakan tanah mineral. Guna mencegah semakin meluasnya kebakaran, petugas melakukan penyerama penyekatan di sekitar area lahan yang belum terbakar. Diduga kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan adanya unsur kesengajaan dari oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba membuka lahan dengan cara membakar. Sejauh ini, insiden karhutlah yang terjadi di Kabupaten Batanghari merupakan lahan milik warga yang upaya melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Sementara ketegasan aparat penegak hukum sedang diuji karena belum terlihat adanya pengungkapan kasus karhutlah di Batanghari. Sementara Kabupaten Batanghari dari tahun sebelumnya merupakan salah satu daerah penyumpang karhutlah di Provinsi Jambi. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.